Teman-teman gak asing dengan istilah ani-ani kan ya, bikin jengkel kan ya, mengganggu rumah tangga kan ya. Ani-ani ini guys, itu gak cuma ada di Indonesia doang, di seluruh dunia itu ada. Bahkan mirisnya nih ya, kalau di Taiwan itu malah ada aplikasinya, sugar baby cari sugar daddy dan sebaliknya. Di tengah maraknya fenomena ani-ani ini, ada satu bisnis di China yang pemikirannya itu out of the box, kreatif banget. Di Indonesia ini belum ada, kalau teman-teman minat mau buka mungkin bisa dicoba. Yaitu jasa pengusir wanita ketiga. Di China, ini jasa ini laris manis loh guys. Bahkan tingkat keberhasilan, tingkat keberhasilan mengusir wanita ketiga itu, itu sampai 90%. Kok bisa ya? Caranya kayak gimana? Tahjahau, wajau intan, huanying letau, waduk bintau, Dynasty Xiaosi. Kaos yang intan pakai ini gambar ular kayu ya, ini kaos India karena tahun depan itu tahun ular unsur kayu. Yang intan pakai warna merah salmon, tapi kalau teman-teman pengen warna merah tua ada, size kit juga ada, polo shirt juga ada. Selain gambar ular kayu, ada juga custom marga, bisa custom sesuai marga teman-teman sendiri, segala macam marga ada. Untuk custom marga ada berbagai efek, seperti reflective rainbow, jadi kalau kena cahaya itu keluar efek hologramnya. Ada glow in the dark, kalau lampunya mati, fosfornya itu nyala, ada juga efek emas, efek emas berkilau. Kalau teman-teman nggak mau efek aneh-aneh, yang biasa-biasa aja tanpa efek juga ada. Minggu ini sudah close PO ya, tanggal 15 sudah close PO. Segera di order, karena setelah tanggal 15 sudah nggak bisa order lagi. Selain gambar ular kayu, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok, seperti Hakim Pau, Konfusius, Kaisar Pertama Tiongkok, Jin Sehuang, Kera Sakti. Tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Kuan Yu, Chu Ke Liang, Cao Celung, Huang Chong, Dr. Hua Tuo, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Pu juga ada. Bisa di order via Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Ada seorang wanita usianya 39 tahun di Shanghai, namanya adalah Nyonya Wang. Nggak disebutin nama lengkapnya ya soalnya privacy. Pada suatu hari, dia menemukan di ponsel suaminya pesan mesra antara suami dan karyawatinya. Fik, ini pasti sudah terjadi apa-apa antara sang suami dengan karyawati. Nyonya Wang sebagai seorang istri, pasti ya dia itu hatinya hancur banget. Tapi Nyonya Wang itu tidak bertindak gegabah, dia nggak langsung ngelabrak suaminya gitu nggak. Nyonya Wang ini masih mau mempertahankan rumah tangganya. Nyonya Wang menelpon Weijing International Hospital yang berada di Shanghai. Dia pakai jasa konsultan dari Weijing International Hospital Shanghai. Weijing International Marriage Hospital adalah institusi di Shanghai yang menyediakan layanan untuk memisahkan pihak ketiga. Dan Bim Salabim berkat bantuan Weijing Marriage Hospital. Akhirnya suaminya Nyonya Wang itu putus hubungan dengan karyawatinya. Weijing International Hospital itu berhasil meyakinkan si karyawati itu untuk pindah kerja di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi. Salah satu mentornya Weijing namanya adalah Su Xin. Dia bilang untuk memisahkan ani-ani tersebut itu perlu diteliti dulu. Nah Weijing International Hospital ini itu punya tim investigasi khusus, punya tim terapis, juga punya pengacara. Si target akan dianalisa sebelum dia mengirim agentnya untuk memata-matai ani-ani tersebut. Ini kenapa ya si ani-ani ini kok mau dijadikan selingkuhan? Apa karena butuh duit? Karena cinta? Atau karena kepingin SEX? Analisa ini itu dibutuhkan supaya untuk menetapkan strategi terbaik dalam memisahkan mereka. Habis gitu diutuskan tuh ya agentnya, mata-matanya. Untuk ngutus agent atau mata-mata mereka itu belani banget. Mereka itu kadang ya itu ikut gym, belani ikut member gym supaya bisa nge-gym sama si ani-ani. Ada juga yang sampai belani nyewa apartemen supaya bisa dekat sama si ani-ani. Supaya bisa menjadi temannya si ani-ani. Menge-open mind wanita tersebut dan mematahkan perasaan supaya berubah pikiran dan mengakhiri hubungan gelapnya. Bahkan si agent ini itu membantu ani-ani tersebut untuk menemukan pasangan baru. Dan meyakinkan pokoknya si ani-ani itu untuk pergi dari kehidupan suami. Tapi ada satu peraturan di Waging International Hospital. Pokok agentnya mata-matanya tidak boleh melakukan hubungan badan dengan ani-ani tersebut. Atau tidak dan tidak boleh melakukan kekerasan. Hukumnya kayak gitu. Untuk bikin bisnis ini butuh banyak cowok nih. Cowok yang penampilannya menarik gitu kan ya untuk mendekati ani-ani tersebut. Lebih gampang deketnya kalau cowok. Karena ya cewek kayak tertariknya sama cowok. Habis gitu agent ini itu dikasih latihan khusus. Latihan gimana caranya supaya bisa menarik perhatian cewek. Gimana caranya supaya bisa bersikap gentleman. Seperti kalau mau ngajak cewek itu ngedate nih ya itu harus ngebayarin. Meskipun ceweknya maksa ngebayarin. Jangan mau wis pokok bayarono. Terus bicaranya juga hati-hati. Jangan nyepam-nyepam. Pokoknya Waging International Marriage Hospital ini nuyak banget. Ngebuka bisnis ini. Sampai sebegitunya. Bukan cuma mata-mata untuk pelakor ya. Kadang-kadang Waging International Marriage Hospital ini juga ngirim agent buat menyelidiki sang suami. Entah cowok, entah cewek untuk jadi temannya si suami. Bahkan dan juga mereka menyediakan terapis untuk nyonya uang itu. Untuk pelapor itu. Yang mana akan dikasih saran-saran cara meningkatkan daya tarik terhadap suami itu. Kayak gimana eh ternyata suaminmu tuh selingkuh soalnya kamu gak bisa masak tuh. Kamu nyoba oh belajar masak kurang lebih kayak gitu. Ini yang pakai cara alus ya. Nah ada juga bisnis sebelah-dua belas sama Waging International Hospital. Pemiliknya adalah Xiaoseng. Dia gak punya sampai brand kayak gimana ya. Cuman tim beranggotakan delapan orang. Menurut ODT Sentral pada tanggal 25 Maret 2021. Cara kerjanya Xiaoseng ini sama. Dia mengutus orang untuk mendekati pelakor tersebut. Untuk PDKT sama si wanita itu. Terus si pasangan itu disuruh pergi berdarmawisata kemana. Terus dikirimin foto-foto bahwa si pelakor itu selingkuh. Ngomong sama si suami untuk memutuskan hubungan sama pelakor tersebut. Ini caranya lebih kasar daripada Waging International Marriage Hospital. Pastinya Xiaoseng ini ya narik tarif lebih murah dong. Daripada Waging International Hospital. Waging International Marriage Hospital itu sudah punya cabang. Di mana-mana sudah punya brand yang besar. Sudah dihapatenkan. Karyawannya juga ratusan. Nah Xiaoseng ini ya cuman perusahaan bersama. Yang karyawannya delapan orang. Caranya juga lebih berbar. Jadi pastinya Xiaoseng itu menarik tarif yang lebih murah. Tapi sak murah-murahe Xiaoseng itu mematok ya. Paling murah itu 150 ribu remingpi. Yang mana kalau dirupiahkan itu 330 juta rupiah. Dan bisnisnya Xiaoseng ini laku keras. Program ini memakan waktu 3-6 bulan untuk memisahkan suami dengan pelakor ini. Tapi Xiaoseng ini guys dia itu gak mata duitan loh. Dia itu menganalisa dulu kliennya kayak gimana. Misalkan ya ada klien yang memang rumah tangganya itu gak layak untuk dipertahankan. Dia berani loh nolak. Dia mau loh nolak. Dia bilang, Westa bu ini rumah tanggamu itu gak bisa dipertahankan. Kamu babak belur kayak gini di KDRT-in terus. Percuma dipertahankan pun nanti kamu juga di kayak ginikan. Sudah wesh. Cerayo aja. Itu Xiaoseng berani nolak kayak gitu. Ya istilahnya Xiaoseng itu kerjanya pake hati lah. Bukan cuman duit-duit-duit doang. Loh Cintan 330 juta itu duit yang besar loh. Itu setara Toyota Rush. Atau setara HRV. Masa dibuang gitu aja demi wanita ketiga. Gak rela rasanya. Kenapa mereka orang-orang China itu kok belani kayak gitu. Karena yang pertama penggugat. Penggugat biasanya cewek ya akan menanggung biaya perceraian yang sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada harga jasa sewa konsultan pernikahan ini. Yang kedua. Properti di China sana itu kebanyakan atas nama suami. Jadi kalau misalkan mereka bercerai. Si cewek ini bisa jadi dia bakal tunawisma. Yang ketiga. Karena bercerai di China sana itu masih mendapatkan stigma yang negatif. Kalau gak cerai kok makan hati. Kalau cerai dihujat seluruh dunia. Sehingga bisnis ini akhirnya di China pun laku crush. Oh tenang Cintan. Di Indonesia ada yang lebih murah. Dukun santet. Loh ya gak kayak gitu juga. Itu urusannya sama akhirat nanti. Sebelum mengakhiri video ini. Intan mau membahas sebentar tentang Waging International Marriage Hospital. Yang mana ini di Indonesia belum ada. Siapa tahu teman-teman ada yang mau buka. Karena menurut Intan Indonesia juga botol loh. Kok institusi kayak gini. Banyak loh perceraian di Indonesia terjadi karena pihak ketiga. Banyak juga orang yang bakal rela menggelontorin duit banyak. Demi keutuhan rumah tangga. Toh duit itu bisa dicari. Waging International Marriage Hospital and Emotional Clinic ini didirikan pada tahun 2001. Rumah sakit perkawinan dan klinik emosi inovatif pertama di Tiongkok dengan model layanan baru. Rumah sakit ini punya banyak klinik seperti Klinik Masalah Pernikahan Klinik Masalah Perceraian Klinik Masalah Pernikahan Ulang Klinik Masalah Poligami Klinik Penipuan Pernikahan Klinik Pencarian Jodoh Klinik Pernikahan Percobaan Klinik Pelarian Dari Pernikahan Klinik Menjaga Pernikahan Klinik Pernikahan Kilat Klinik Pernikahan Online klinik perlindungan keluarga, klinik pemisahan orang ketiga, klinik investigasi dan pengumpulan bukti, dan klinik keluarga dan pernikahan mereka ini menyediakan jasa offline dan online jadi kalau misalkan teman-teman itu mau konsultasi tapi tidak mau kelihatan muka bisa pakai jasa online Weijing International Marriage Hospital ini punya 50 cabang yang tersebar di seluruh China dan ada juga yang tersebar di luar negeri cabangnya sampai luar negeri di Jerman ada, Jepang ada, Taiwan ada, Korea Selatan juga ada per tahunnya Weijing International Marriage Hospital ini menangani sampai jutaan order sesukses itu loh guys bisnisnya Gimana? Ada yang tertarik untuk nyoba? Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini Shesheni Kwan Khan, Cajian Buat subscriber baru selamat datang Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty Ini nih videonya Di deskripsi juga sudah Intan taruh Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan channel ini sampai habis dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!